Beginilah suasana penumpang yang menunggu-nunggu kondisi banjir surut agar bisa menuju ke Medan menggunakan bus. Namun hampir sepekan banjir yang melanda 12 kecamatan di Aceh Tamiang hingga pagi tak kunjung surut. Pelasan bus pun terpaksa parkir di kawasan Senubuk, kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Bus dan druk parkir di pinggiran jalan nasional dan juga di halaman SBBU kawasan tersebut. Dampak putusnya akses lalu lintas Aceh Medan menyebabkan para penumpang menunggu kondisi banjir surut. Bahkan ada penumpang sudah 3 hari 2 malam tidur di dalam bus. Sejumlah penumpang yang nekat pun terpaksa menumpang druk untuk dapat melewati banjir. Dari Bandar Meriah, kemudian kita ke Medan. Karena terjebak banjir, maka kita bisa dikatakan istirahatlah di sini. Bibus. Jadi ini menunggu banjir surutlah. Ya kemungkinan begitu. Dari Bandar Aceh, kemudian Nyumpura. Di Aceh Tamiang, ada sejumlah titik calon nasional yang terendam banjir, yang terparah yaitu di kawasan Alur Memban dan Semadam yang berdekatan dengan pembatasan Aceh Medan. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tamiang Terima kasih telah menonton!